BATTAVIA 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 Nama awal Jakarta merupakan daerah padat, multikultur dan terdiri dari berbagai macam kelompok etnis tidak beda dengan sekarang ini hal tersebut mempengaruhi tata letak kota dan terutama permasalahan polusi orang Eropa pada saat itu tinggal dalam sebuah kawasan yang dikelilingi oleh benteng kota tua Jakarta pada saat ini dengan sebuah alun-alun sekaligus tempat eksekusi terpidana mati serta sebuah kantor administrasi gubernur jenderal VOC dan Dewan Kota atau Kestel Patevia kelompok etnis lain seperti Tionghoa, Jawa, Arab, Melayu tinggal pula dalam kawasannya masing-masing yang mengkhususkan diri misalnya Tionghoa dengan kawasan pecinan Melayu dengan kampung Melayunya Arab dengan kampung Arabnya keadaan alam BATTAVIA kala itu masih berupa kawasan hutan yang meluas hingga ke daerah selatan sehingga BATTAVIA terbentuk sebagai kota kanal hal ini bertujuan untuk melindungi kawasan kota dari keberadaan hewan liar tetapi pula kanal ini berfungsi sebagai jalur transportasi seperti halnya Amsterdam BATTAVIA yang baru dibangun itu merupakan rumah bagi hewan-hewan liar yang lebih dulu tinggal di sana dulu pada masa awal-awal BATTAVIA persoalan sanitasi kota dan tata kelola sampah tidak terlalu diperhatikan lantaran tingkat kesehatan di kawasan itu sangat mengkhawatirkan bahkan ada istilah bahwa BATTAVIA adalah kuburan bagi orang-orang Eropa dalam hal imunitas orang-orang Eropa rentan terhadap penyakit daerah tropis yang belum ada obatnya pada saat itu tercatat sebelum tahun 1733 rata-rata ada 500 orang yang mati per tahun dan setelah 1733 meningkat menjadi 2000 hingga 3000 orang per tahun wabah kolera terjadi karena kurangnya hijenitas kota utamanya persoalan sanitasi ini tinja atau tai manusia dibiarkan begitu saja adalah salah satu tugas budak-budak untuk membuang tinja manjikan yang ditampung dalam sebuah guci tinja di pengunjung hari sabut saja pukul 9 malam hari waktu ketika semua orang telah kembali ke rumahnya masing-masing sampan cina atau perahu tinja mulai mengarungi kanal-kanal kota tulis John Barrow sekretaris Departemen Angkatan Laut Inggris persoalan buang hajat penduduk ini menurut John amat menjijikan namun penduduk Batavia menanggapinya dengan kalem bunga jam 9 malam baru saja mekar begitu juga ujar penduduk bila mencium bau tinja tercium pada malam hari di sisi lain pada malam 20 Oktober 1629 ketika terjadi penyerangan oleh Sultan Anggung dari Kesultanan Mataram ke Batavia tinja-tinja sial yang merupakan salah satu penyebab wabah kolera ini pada akhirnya berguna Hans Medellin seorang sersan asal Jerman menggunakan tinja-tinja ini sebagai peluru meriam lantaran VOC kehabisan amunisi maka penyerangan pun dilakukan tanpa menelan korban jiwa dari kalangan prajurit-prajurit maharat Mataram mereka mengumpat setan orang-orang Belanda mereka berkelahi dengan tai begitu seperti yang diutarakan dalam buku yang ditulis oleh seorang penjelajah Belanda bernama Johan Niehoff yang terbit tahun 1665 peristiwa tersebut diceritakan ulang dalam babat di Penogoro sekitar abad 18 sesuai kesaksian para prajurit Mataram mereka berkata namun karena peluru meriam hampir habis mereka menggunakan tai tapi mereka digunakan untuk wadah tai lalu kimandureja terkena peluru tai tersebut seluruh badannya berlumuran kotoran manusia kejadian yang sama juga menimpa di pati dengan muka merah padam mereka mundur kembali ke markas disitulah mereka mandi kata mereka dalam babat di Penogoro sementara soal pengolahan sampah Batavia sebagai kota dagang internasional sempat kewalahan menghadapi limbah-limbah hasil perdagangan ini sampah banyak ditemukan di jalanan dan di kanal pada tahun 1630 tumbukan sampah di jalan dan kanal Batavia menjadi masalah sampah-sampah ini terutama sekali terdiri atas abu batu bata kapur daun palem dan material yang lainnya ditambah lagi bangka ikan dari beberapa pasar seperti yang tertulis dalam urban pollution in java 1600 hingga 1850 termuat di isu in urban development mengatakan seperti itu pemerintahan Batavia pada saat itu berusaha menanggulungi masalah ini dengan memperkerjakan para petugas keberisian kota dan memperbanyak penempatan tempat sampah di setiap sudut kota namun tetap saja hal ini belum teratasi malah beberapa petugas kebersihan yang tak ingin repot membuang sampah kemenampungan di luar kota langsung membuang sampah-sampah ini ke laut maka tepian pantai menjadi tercemar dengan sampah-sampah ini hal ini yang menjadikan sebutan ratu dari timur Batavia mempunyai sebutan ratu dari timur karena tempatnya yang bersih elok dan sebagainya dan kemudian dipelesetkan menjadi kuburan dari timur karena wabah penyakit kotoran polusi dan sebagainya yang mengakibatkan kematian tiap tahunnya sangat tinggi dan konon kemudian Batavia di akhir perang dunia pertama akan dipindahkan ke Bandung namun tidak jadi karena terjadi resesi dan kemudian dihentikan sepenuhnya ketika perang dunia kedua meletus dan kemudian Jepang datang ke Indonesia sekian mohon maaf jika ada salah salah kata thank you for watching semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati